bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah ini ada viral ya dari habib jen ya habib jen kribo lagi viral ya disini adalah sudah waktunya negeri ini tolak dakwa uas pantas diusir singapura bacoknya adu domba gini nah coba kita lihat di channel youtube nya habib ya ini ada ini habib ya jadi silahkan ini coba kita dengarkan apa kata habib jen habib jen kribo karena bagi saya ini orang ini sudah gak layak lagi dihadapin dengan lemah lembut sudah seringkali isi ceramahnya itu menyeburkan api bagaimana dalam agama islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng gereja dia dapat dosa jariah mengalir terus siapa yang membuat yang tak baik dia dapat dosanya dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat setiap bebunya teng 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 habis di belakung oleh kateeng kelompang teng kelompang teng kelompang teng kelompang rasakanlah tuh saya gak melihat somat ini saya gak panggil usaha seorang yang ahli islam gak dia berkarakter primitif begini kenapa saya bilang primitif umur islam sudah 1400 tahun yang lalu kok masih berputar-putar urusan yang begini beli kebutuhan harianmu di shopee diskon hingga bahasanya somat ini dia hanya mengetahui islam kulitnya aja dia cuma berundal berbahasa Arab atau mungkin dia dulu di mesir kuliah apa bener saya gak tahu kalau dia lulusan azhar saya meragukan saya ketemu banyak alumni al-azhar pemikirannya tuh humanis modern dan pandangan islam itu rohmalatan lil'alamin satu-satunya perguruan tinggi al-azhar itu yang menampung semua madhab tidak ada bahasanya seserampangan seperti somat ini ini cuma modal berbahasa Arab ya banyaklah orang berbahasa Arab TKW dari Saudi juga semua berbahasa Arab cuma TKW pulang ke Indonesia gak mau jual agama nah dia gak mau nih bisa aja dia mau jadi bisa Pak Sarap lah kalau saya lihat somatnya apa yang dia sampaikan tuh bahasanya semua ngarang gak ada dalilnya sama sekali kalaupun dia ceramah-ceramah tertentu ya paling dia modern baca buku teke 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 tapi lainnya semua pandangannya jauh dari sam dan gak punya dalil ini dia berkata orang yang memberikan izin loh ini bukan membangun memberikan izin aja itu akan mendapat amal dosa selama sampai kiamat kalau emang ini agama saya murtah segitu serem nih agama horror bener nih Tuhan orang cuma ngasih izin masa dikasih dosa sampai kiamat orang sudah mati dikirimin dosa terus kan serem hukum itu terkena di saat kita masih hidup hanya kebaikan yang masih bisa membawa kebaikan tapi kalau dosa itu berhenti saat dia mati gak ada terus mau sampai kiamat wah berat amat tuh Tuhan nyatetnya nah ini disini saya perhatikan somat apa diucur aja beginilah ciri-ciri orang ini beragama tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman keberagamaannya dia hanya menuhankan hawan nafsunya saja dan saya mulai katakan ini hari apa somat tidak mengenal Al-Quran segitu kedi dia bilang di pandangan dia itu apa selain Islam itu murtad sesat kapir masuk neraka ini ustad-ustad kerdil yang begini saya curiga sama somat ini jangan-jangan anda ini juga antek ingin mengadu domba kok anda ini seperti nabi baru turun dari langit seperti yang paling benar anda anda gak lihat nih kiai-kiai NU gak ada bicaranya seperti anda ini gak ada nah seorang ngasih izin dapet dosa seumur hidup pak somat sebelum nabi lahir itu sudah ada kitab Allah Taurat yang dipegang oleh Musa Injil yang dipegang oleh Isa nabi tidak pernah mendiskriminasi satu kalau memang membangun gereja itu sesuatu yang terkutuk nabi akan keluarkan fatwa dan tidak mungkin terjadi di zaman nabi itu sudah ada gereja juga dan ajaran Yesus itu ajaran manifestasi juga bertauhid kepada Allah baca itu Al-Quran Pak Somat jangan serampangan anda ngomong kalau bicara tuh pakai perasaan tuh menyinggung agama lain anda ini merasa suci dengan gaya ada ngoleng-ngoleng-ngoleng coba kalau Islam dikitukan mau yang ahlak sedikit lah anda ini Ustadz kalau anda tuh berahlak seperti Ustadz Gurey Sihab Habib Wutfi Gusmus seorang nasrani aja mencintai gimana yang muslim anda ini sekarang muslimnya aja sumpah dengan anda karena anda hanya ingin memecah belah Islam Islam anda tuh bukan Islam Muhammad kasar betul anda bilang Nabi pernah menghargai gereja dan istri nabi, keluarga istri nabi itu beriman kresten nabi nikah dinikahkan oleh pendeta waraguh bin Nova yang beriman kresten nggak ada serampangan mulutnya seperti anda keloneng-keloneng belum puas anda dulu ngatain salib ngatain ini semua anda sampaikan ajaran Islam aja dan baik kawan nah ini lagi ramai ya terkait Habib Zengkribo nah untuk kelengkapan videonya ya untuk kelanjutan videonya kepanjang itu ada sekitar 16 menit nah silahkan ditonton di channel youtube nya Habib Kribo ya Habib sia nama channelnya Habib Kribo ya terkait Ustadz Abdul Somad ya jadi disini saya hanya bisa menambahkan sedikit kawan ya bahwa apa yang disampaikan Habib Kribo ya terkait bahwa Ustadz Abdul Somad tidak menguasai Al-Quran nah saya katakan juga tidak seperti itu pasti Ustadz Abdul Somad menguasai Al-Quran saya yakin itu karena sekolahnya tinggi ya sekolahnya tinggi kemana-mana nah memang ada yang masih pertanyaan sekarang ini yaitu terkait dosa jariah dosa jariah biasanya yang sering kita dengar adalah amal jariah ya amal jariah seperti menyumbang masjid ya amal jariah jadi disaat kita sudah mati selama masjid itu dipakai amalnya mengalir terus-menerus itu yang sering kita dengar tapi kalau dosa jariah jarang saya dengar ya jarang saya dengar bahwa disaat orang mungkin ya misalnya menyumbang ke tempat yang salah kemudian ada dosa jariah nah ini juga saya belum paham tapi kalau menurut Habib Kribo itu tidak ada jadi dosa manusia itu ya di saat hidup saja kalau sudah mati sudah tidak ada lagi dosa yang mengalir kepadanya karena hasil perbuatan manusia selama hidupnya tapi kalau amal iya nah kenapa saya angkat masalah ini kawan untuk menyeimbangkan ya karena bagi saya pribadi ya mari ya kita yang umat islam dalamilah agama kita masing-masing praktikal sehari-hari begitu pun umat agama lain nah ada yang saya dengar tadi terkait cerita Habib Kribo mengatakan di zaman nabi ada gereja dan saya memang pernah mendengar hadisnya bahwa di zaman nabi itu bahkan umat umat di luar islam ya umat beragama di luar islam itu sangat dilindungi oleh Rasulullah nah ini produk kontra terus menerus kawan yang jelas ya mari kita saling mengingatkan untuk kebaikan dan saya yakin ulama kita Ustadz Abdul Soma adalah Ustadz yang ilmunya sangat tinggi kalau saya lihat disini Habib Kribo hanya memberikan ya kritikan atau masukan walaupun ini terjadi produk kontra nah kalau untuk melihat kelanjutan sekali lagi kelanjutan video ini yang panjang itu ya silahkan tonton videonya Habib Kribo seperti apa penjelasannya Habib Kribo jangan jelas mari kita tetap jaga persatuan Indonesia mari kita saling menghormati saling menghargai ya apapun agamannya dengan mengadepankan bineka tunggal ika baikkan videonya kawan selamat menikmati